Pemirsa tingginya intensitas hujan dan banjir kiriman mengakibatkan banjir di kota Palangka Raya kian bertambah parah. Sebagian warga telah mengungsi, sementara sebagian lagi memilih tetap bertahan di rumahnya yang kebanjiran. Banjir masih terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kesawan Anoy, Jekan Raya, menjadi salah satu wilayah terparah yang diterjang banjir selama beberapa hari terakhir. Pagi tadi, ketinggian air rata-rata hampir mencapai 1 meter. Meski demikian, tak sedikit warga sempat yang tetap memilih bertahan di rumahnya dengan alasan menjaga harta benda mereka. Akibat banjir ini, jalan utama lumpuh dan warga sulit beraktifitas. Sehingga para warga yang ingin mengungsi harus mengangkut barang menggunakan perahu. Pemirsa, bagaimana kondisi terkini banjir di Palangka Raya, Kalimantan Tengah? Sudah bergabung bersama kami, Kepala BPBD Palangka Raya, Ibu Emy Abriani. Halo, selamat siang Ibu Emy Abriani. Selamat siang, Pak Pak. Ya, Ibu Emy mungkin bisa dijelaskan kepada kami, kalau kemarin banjir di Palangka Raya malah tidak surut, malah makin meninggi. Lalu bagaimana dengan kabarnya pada pagi hari ini? Ya, banjir yang terjadi di kota Palangka Raya pada saat ini bukannya malah menurun tetapi malah naik. Jadi saat ini posisinya ada di 17 seluruhan yang mengalami kenaikan debit air. Ibu, kalau kondisi cuaca di sana sendiri seperti apa Ibu? Apakah terus turun hujan atau bagaimana? Untuk kondisi cuaca, tadi malam dari pukul 9 sampai subuh tadi, ini ada hujan deras. Dan saat ini memang cuaca agak cerah tetapi masih berawan, masih mendung. Ya, Ibu Emy, selain intensitas hujan yang mungkin terus turun di sana, apa sih Ibu penyebab banjir di Palangka Raya ini sulit untuk surut? Jadi memang rata-rata penyebab banjir di kota Palangka Raya, selain karena hujan deras, juga adanya aliran air dari sungai Rungan dan sungai Kahayan dari hulu ke hilir. Jadi aliran sungai itu jutur ke Palangka Raya, sehingga menyebabkan sangat sulit untuk segera surut. Nah Ibu, apakah alasan itu juga, aliran dari sungai itu juga yang menyebabkan Palangka Raya hampir tiap tahunnya ini menjadi langran banjir? Betul. Jadi kalau ada kenaikan debit air di daerah Rungan dan Kahayan, sungai tersebut, apabila di daerah rungan itu hujannya cukup deras, maka aliran airnya akan mengalir ke kota Palangka Raya. Oke, jadi masalahnya lagi-lagi balik lagi ke saluran air atau drainase ya Ibu ya? Betul, ya di sungai-sungai. Nah kalau ini BPBD sendiri ini udah bekerjasama dengan pemerintah setempat belum? Tentang adanya saluran air ini apakah harus diperbaiki atau bagaimana ke depannya? Ya dari BPBD sendiri sudah menyampaikan kepada Bapak Wali Kota agar segera ada komunikasi baik antar daerah maupun lewat Bapak Gubernur. Nanti akan mengambil kebijakan secara menyeluruh untuk perbaikan daerah aliran sungai tersebut. Kalau tanggapannya sejauh ini pemerintah, tempat gimana Ibu tentang adanya saluran air ini yang harus diperbaiki? Jadi memang belum ada komunikasi untuk hal ini. Karena memang kita masih fokus terhadap penanganan terhadap warga masyarakat yang terdampak banjir. Oke, baik Ibu terima kasih banyak Ibu Emi Abriani selaku Kepala BPBD Palangka Raya. Kami doakan semoga banjir di Palangka Raya cepat suruh ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu Ibu ya Imi. Terima kasih Ibu.